Transportasi menghubungkan masyarakat, menghubungkan budaya, menghubungkan perekonomian, dan menghubungkan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perjalanan panjang pembangunan sektor transportasi diwarnai dengan pengaruh teknologi maju, termasuk teknologi digital, yang berkembang demikian pesat. 10 tahun terakhir, era digitalisasi juga ditandai dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kementerian Perhubungan terus berbenah melakukan peningkatan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek bidang penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Berbagai capaian telah diraih di bidang transportasi laut, transportasi darat, transportasi udara, perkereta apian, perizinan dan pelayanan pemerintah lainnya. Akan tetapi, kita belum bisa berpuas diri. Sejumlah tantangan ke depan masih harus dihadapi, di mana teknologi terus berkembang, kondisi geopolitis yang dinamis, persaingan global, ekonomi dan industri yang semakin ketat, tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi, tantangan keberlangsungan yang masih harus diselesaikan, serta berbagai tantangan lainnya yang harus disikapi secara tepat dan strategis. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, Kementerian Perhubungan turut bergegas. Visi transportasi emas tahun 2045 dicapai melalui sejumlah tahapan strategis. 2024, peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2025 sampai 2029, penguatan fondasi dan inisiasi transformasi digital. 2030 sampai 2034, penguatan transformasi digital sektor transportasi. 2035 sampai 2039, kedaulatan digital sektor transportasi nasional. 2040 sampai 2044, partisipasi layanan digital karya anak bangsa di kawasan regional. 2045, partisipasi layanan digital karya anak bangsa di kawasan global. Transformasi digital di sektor transportasi tahun 2025-2029 adalah tonggak penting bagi visi transportasi emas 2045. Sinergitas, kolaborasi, keterpaduan menjadi kata kunci. Kementerian Perhubungan senantiasa bergandeng tangan bersama. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, operator jasa dan layanan transportasi, masyarakat dan pengguna jasa, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, industri, dan seluruh stakeholder. Untuk Indonesia Maju, untuk Indonesia Emas